bagian depan lebih tinggi, dari bagian belakang ini terlihat lantainya kita buat agak mirip karena memang ini desainnya untuk puyuh cek telur ini puyuh yang sementara saya usahakan jumlahnya ada 100 ekor saya menggunakan kandang berlantai 4 ada 4 laci, 1, 2, 3, 4 masing-masing ini kapasitasnya 25 ekor puyuh ini sudah berumur hari ini 26 hari hari ini umur 26 hari jadi puyuh ditempatkan di kandang bertingkat ini masing-masing ketak ini kami lengkapi dengan tempat pakan seperti ini tempat pakan dan tempat air minum kami menggunakan kalim oli, botol-botol oli tempat pakan ini kami desain demikian rupa sehingga pakan dimasukkan dari sini dan puyuh langsung makan dari bagian dalam nah setiap laci ini kami lengkapi dengan tempat untuk menampung kotoran jadi kotoran yang tertampung sini cukup ini ditarik keluar dibuang kotorannya dimasukkan kembali ke dalam kandang ini ukurannya untuk satu petak itu panjang ini 90 kemudian level ini 50 dan tinggi ini agak sedikit berbeda tinggi ini di bagian depan lebih tinggi dari bagian belakang ini terlihat lantainya kita buat agak mirip karena memang ini desainnya untuk puyuh berkelur supaya apa, puyuh berkelur telurnya akan terguling lewat celah ini dan akan tertampung di bagian depan ini sengaja saya tutup supaya untuk sementara mereka tidak keluar karena ukuran tubuhnya masih eksil nah saya kira itu saja untuk sementara tips yang bisa dibagi informasi yang bisa dibagi selanjutnya akan kita bisa sampaikan pada video-video berikut oke, salam uger ales selamat menikmati